Apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Place. Sesuai video aku sebelumnya tes dan review dongle gelbrick rakitan sendiri. Nah, di video kali ini, aku akan bikin tutorial step-by-step merakit dongle auto gelbrick atau biasa juga disebut auto mount flash disk. Kita akan merakit dongle ini tentunya tanpa menggunakan solder. Sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya. Kali ini sudah ada peningkatan dari 5% menjadi 6% penonton yang sudah subscribe channel ini. Untuk itu terima kasih, dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya. Sedikit aku jelaskan lagi bagi yang belum tahu, dongle auto gelbrick ini gunanya untuk mengaktifkan gelbrick hand, tanpa perlu lagi colok dan cabut flash disk. Cukup colok dongle ke PS4, aktifkan hand di browser, lalu biarkan, proses gelbrick dan hand akan berjalan secara otomatis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke tutorialnya. Berikut bahan yang kita akan pakai, pertama tentunya board ESP8266 Wimos D1 Mini. Kalian beli botnya yang dijual lengkap dengan pinnya seperti ini. Link toko online-nya aku taruh di deskripsi. Pin model ini kalian pasang ke botnya, di sisi kiri dan kanan. Nanti bentuknya akan seperti ini. Agar tidak goyang, kalian bisa lem dengan lem korea atau lem bakar di masing-masing sisi. Selanjutnya dua buah resistor ukuran 1 kOhm. Kemudian satu transistor BC548. Berikut kabel jumper Arduino. Terdiri dari model male to female dua buah. Female to female satu buah. Dan satu buah yang ujungnya kepalanya kita potong. Berikutnya kabel USB male to female. Lalu tiap ujungnya kita potong dengan panjang masing-masing kurang lebih 20 cm, sesuaikan dengan kebutuhan. Terakhir, lakban hitam atau isolasi bakar. Oke, sekarang kita ke cara merakit semua bahan tadi. Di sini aku perlihatkan dulu skema yang akan dipakai. Ini adalah skema buatan stuget. Jangan khawatir untuk kalian yang tidak mengerti baca skema seperti ini. Aku sudah buatkan bentuk skema lain yang mudah diikuti oleh orang awam sekalipun. Ini skema yang sudah aku modifikasi. Penjelasannya sangat simpel. Intinya di sini kita menghubungkan ujung yang mempunyai nomor yang sama. Dimulai dari nomor urut terkecil. Lebih mudah bukan? Oke kalau masih bingung, mending kita langsung ke prakteknya saja. Pertama kabel jumper yang ada kepalanya ini kita gunting jadi dua bagian. Lalu semua ujung kabel kita kupas. Termasuk kabel USB yang sudah kita potong sebelumnya. Terima kasih sudah menonton! Oke sekarang kita ikuti urutan penyambungan kabel yang ada di skema. Lebih dulu kita sambungkan jalur data kabel USB yaitu kabel warna hijau dan putih. Selanjutnya sambungkan ujung kabel nomor 1. Lanjut ujung kabel nomor 2. Lanjut ujung kabel nomor 3. Lanjut ujung kabel nomor 4 dan 2 resistor. lanjut ujung kabel nomor 3. 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 yang sudah kita rangkai tadi dengan board ESP sebelumnya aku perlihatkan dulu board ESP yang sudah aku pasang pin dan diberi lem bakar bentuknya jadi seperti ini colokan kabel jumper female merah ke pin 5 volt dan female hitam ke pin G atau ground selanjutnya kabel jumper male merah kita colok juga di pin 5 volt di sebelah bawah board begitu juga dengan kabel jumper male hitam colok di ground sebelah bawah board terakhir kabel female abu-abu kita colok di pin D7 selesai inilah bentuk akhir dari rangkaian dongel auto jailbreak atau biasa disebut juga auto mount mudah-mudahan kalian bisa ikuti step by step yang aku sudah jelaskan dalam video ini selanjutnya sebelum kita tes kita flash dulu dongel ini dengan exploit auto jailbreak sama dengan di video sebelumnya pertama kita siapkan dulu file bin exploit misalnya kita pakai exploit auto jailbreak punya makedoh nanti akan kita coba juga punya karo pertama kita flash dulu dengan host exploit auto jailbreak punya makedoh disini aku sudah download file binnya untuk cara flashnya gampang Pertama hubungkan dulu dongel ke komputer lalu buka aplikasi flashernya yaitu not mcu pilih serial port disini otomatis akan terisi dengan port esp jika kita sudah install drivernya setelah itu buka file bin host exploit yang sudah kita download tadi untuk option di bawahnya seperti ini terakhir pilih flash proses flashing pun dimulai kita tunggu sampai selesai jika sudah cabut dongelnya kita ke ps4 untuk kita tes colok dongel ke ps4 hubungkan ps4 ke wifi esp untuk exploit makedoh nama wifi nya ps4 auto jb passwordnya akal place setelah itu kita bersihkan dulu browser mulai dari bookmark history cookie dan data web kalau sudah kita langsung ke proses auto jailbreak nya bisa lewat browser atau bisa juga di menu user guide kali ini kita akan coba lewat user guide proses jailbreak pun langsung dimulai saat kita buka browser dan hand pun berhasil diaktifkan sekarang kita coba dengan exploit auto jailbreak karo tentu pertama flash dulu esp dengan file bin exploit karo colok dongel ke ps4 bersihkan browser lalu hubungkan ps4 ke wifi karo lalu hubungkan ps4 ke wifi karo password 1 sampai 8 password 1 sampai 8 password 1 sampai 8 password 1 sampai 8 kemudian kita langsung ke proses jailbreak lewat menu user guide kita tunggu proses cash sampai selesai karena disini aku menggunakan exploit auto jailbreak karo versi lengkap dengan payload lain beda dengan exploit makedoh sebelumnya yang hanya untuk melakukan jailbreak dan hand saja jika sudah tutup dan buka kembali web user guide untuk melanjutkan proses jailbreak dan hand setelah tampil menu payload ini kalian pilih gold hand proses jailbreak dan hand pun selesai memang untuk exploit auto jailbreak karo versi ini kalian harus pilih manual payload gold hand jika kalian ingin exploit auto jailbreak seperti makedoh kalian bisa pakai exploit auto jailbreak karo yang versi speed linknya aku taruh di deskripsi oke itulah tutorial step by step rakit dongle auto jailbreak ps4 hand semoga kalian bisa ngikutin dan bisa membuatnya walaupun di luar sana ada yang dijual sudah jadi tapi dengan bikin sendiri selain lebih murah juga ada rasa kepuasan tersendiri biar lebih estetik kalian bisa bikin kotak dongle sederhana seperti ini oke aku akhiri tutorial sampai disini kalau ada yang belum jelas silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar supaya aku bisa bantu dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten ps4 hand berikutnya silahkan tulis juga di kolom komentar kalau tutorial ini berguna untuk kalian jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh tutorial seperti ini sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati